Jadi kita mau ubah ya, ubah sistem pengisian yang tadinya halweb nih Halweb kita ubah jadi fullweb ya Gunakan kiprok Yamaha NMAX Pertama-tama kita harus buka dulu spoolnya Kita harus ubah ya di bagian spool Oke kita bongkar Nah setelah kita copot untuk bagian spoolnya ini Nah ini saya mau jelaskan dulu sedikit Nah ini untuk GL125 itu sama kayak motor Grand ya Jadi untuk sistem pengapiannya masih menggunakan AC nih Ini untuk sistem pengapian Cuman di motor GL ini udah nggak dipakai karena udah menggunakan CDI Shogun Jadi kelistrikanya ataupun pengapiannya dari aki baterai Kemudian untuk ubahan di bagian spool ini menjadi fullweb ya Itu syaratnya jangan sampai output kabel ini Yang dua ini menyentuh ground Ini jangan sampai menyentuh ground untuk yang warna putih Kita cek dulu ya seperti apa nih Untuk ini untuk yang halweb Nah kita di mode budget ataupun kalibrasi Nah seperti ini Kita cek yang putih Ketika yang putih ditempel ground maka dia menyambung Tuh dia nyambung ya Semuanya pasti nyambung Nah nyambung Nah jadi kita harus putuskan jalur ground ya Jadi yang putih ini jangan sampai menyentuh ground Nah bisa kita lihat sendiri Ini yang hitam itu untuk pengapian AC ya Yang dari sini ini nggak perlu dipakai Dipotong aja nggak apa-apa Nggak usah dipakai Ini yang menyambung ke sini Kemudian ini yang hijau nih Nah lihat disini Yang hijau nyambung disini Terdapat semacam pelat juga ring yang nyatu Nah kita cabut Kita cabut dulu warna hijau Nah ini nggak usah dipakai kabelnya Nah kemudian ini nih Yang lilitan dari spool Yang menuju ke ground ini kita potong Kita potong kita cabut Nah harus ada seperti ini Nah ini udah dicabut groundnya ya Kita cek lagi pakai kalibrasi ataupun badger Jangan sampai menyentuh Yang warna putih tentunya ya Nah sudah tidak menyambung ya Sudah tidak ada sambungan Karena groundnya udah kita putus Nah kalau kita sambung ini ada Sudah terputus Yang kuning juga sama Sudah terputus Kemudian tinggal kita kerik aja ininya Kita kerik ya Dari lem lemnya Kemudian kita solder Tumbuh pakai kabel Kabelnya bebas Warna apa saja bebas Kita sambung pakai kabel ininya Kemudian nanti keluarin Dan yang kuning ini kita cabut Yang kuning kita potong Kita nggak usah pakai Yang hitam juga saya gunting Karena nggak dipakai Nah yang hitam Jadi kabelnya Cuman ada satu doang nih Yang warna putih Yang belum Nggak dipotong Nanti kita sambung kabel Dari sini Nanti keluarnya Dua dari sepul Dua saja Nah saya gunakan Kabel warna kuning Yang tadi bekas lampu Kita solder ya Nah solder seperti ini Harus pastikan dikerik Sekalian pong Dua dari sepul usahakan setelah disolder disolasi mau pakai plastik mau pakai lem bakar ataupun tutup bakar boleh yang penting diisolasi aja ya disolasi ban ditutup nah jadi untuk contohnya seperti ini setelah kita bungkus kabelnya kita masukin ke sini nah jadi ujung lilitan dan awal lilitan kita keluarin dua-duanya yang putih dan yang kuning ini jadi cuman dua kabel yang keluar kemudian tinggal kita cek cek antara ujung dan awal lilitan ini 0,07 ohm ya 0,07 ohm ini udah bagus lilitannya sekarang tinggal kita cek yang putih jangan sampai nempel ke ground yang kuning juga jangan sampai nempel udah bagus tinggal kita pasang lagi kedudukannya nanti kita rakit di luar nah jadi intinya untuk pengisian full web ya itu tidak mempunyai ground di bagian spool tidak ada ground di bagian spool ya kalau hal web ada groundnya nah untuk kabelnya saya ubah ya karena kurang panjang jadi saya samain merah dua-duanya nih yang kuning dan yang putih ini jadi merah dua-duanya Oke teman-teman udah kita rakit nih tinggal kita pasang kiprok nah untuk kiprok ini menggunakan kiprok n-max yang terdapat lima pin bisa dipakai empat pin ataupun lima pin ini soketnya nah ini kabelnya amburadu nih bukan warnanya ya nah yang coklat ini nih yang sebelah nomor satu ini ke positif paki langsung ini untuk pengisian positif paki kemudian ini yang hijau ini ini ke ground kerangka ataupun ke negatif paki juga bisa kemudian yang kuning ini bisa dipakai bisa juga enggak mau diputus nggak dipakai nggak apa-apa mau langsung dipakai nah kemudian yang dari spool ini yang kabel dua ini merah-merah ini dibolak-balik bebas mau yang ke ke yang biru boleh ke yang hitam juga boleh harus ini warna putih ataupun kuning nih nah ini dipasang disini nanti dibolak-balik tidak masalah mau ditukar ke sini bisa pokoknya intinya dibolak-balik nggak masalah udah cukup jelas kita ulangi satu kali lagi ini dari spool dua ini dari bawah kemudian ini masa ground kemudian ini ke positif paki pengisian ini bisa ke beban ataupun bisa dipotong kita potong aja karena kita nggak bakalan pakai nah kita potong karena lampunya ngambil dari keluaran kontak positif dari positif aki Oke kita pasang Oke teman-teman jadi seperti ini untuk skemanya dulu ya ini sementara aja dulu nih ini dari spool dua ke bawah ya bawah dua ini langsung ke negatif aki ataupun kerangka bisa ini ke positif paki untuk pengisian nih ini pengisian ya sebelum dihidupkan kita cek kondisi akinya berapa pol 10 pol ya 10,28 sekarang tinggal hidupkan nah udah naik ke tiga belas empat belas geber hop 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 nah maksimal empat belas lebih lah empat belas lebih berapa tadi ya Nah itu ketika di belayar harus mentok di empat belas lebih jangan sampai 15 18 pol itu overcharger namanya ya nah kemudian kita coba sekarang tanpa aki ya tanpa aki juga harus hidup ini motor cuman ini si ground kiprok harus tetap nempel di ground massa ya nah tanpa aki juga hidup oke terus paham mantap tinggal kita rapihkan jadi seperti itu untuk tutorialnya ya tinggal rapihkan saja mantap terima kasih